Intro Petugas kepolisian sektor Pulau Gadung menyita puluhan motor bodong yang akan dikirim ke luar kota. Terdapat 46 unit motor bodong yang disita polisi di sebuah pangkalan truk jasa ekspedisi. Polsek Pulau Gadung menyerahkan sepeda motor hasil curian kepada pemiliknya. Hingga kini masih ada 38 sepeda motor hasil curian yang belum diambil oleh pemiliknya. Pengembalian dilakukan sesuai dengan pencocokan surat kehilangan kendaraan dan kelengkapan surat kendaraan yang dicocokkan dengan nomor mesin maupun nomor rangka kendaraan. Gompol Bedi Suwendi selaku kapolsek Pulau Gadung mengungkapkan kasus ini terungkap pada 10 Desember 2020. Pada saat itu polisi menyelidiki informasi warga terkait aktivitas mencurigakan di sebuah ekspedisi di Jalan Bekasi Timur, Keburan Cipinan, Kejamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dalam proses penyitaan barang bukti kejahatan itu, unit reskrim Posek Pulau Gadung telah menangkap 12 orang yang terlibat langsung dalam kejahatan tersebut. Ini kita lihat di samping saya ada dua pemilik kendaraan yang mana Posek Pulau Gadung. Pada hari ini akan menyerahkan dua kendaraan dari hasil yang kita amankan 46 kendaraan. Hari ini dua kendaraan akan kita serahkan kepada pemiliknya, yang mana satu dari mba ini adalah hasil penipuan, kemudian yang satunya lagi ini adalah hasil dari perampasan di daerah kembangan. Pada saat beliau akan mendatangi temannya, kemudian di perjalanan diberhentikan oleh orang yang mengaku dep kolektor, kemudian motornya diambil. Alhamdulillah motornya ditemukan di Posek Pulau Gadung. Awalnya sih dia cari teman saya kan datang ke karaoke cari teman saya. Terus dia ajak saya pindah karaoke lagi dengan iming-iming kan kasih uang saweran, tip gitu kan. Satu tamu, tiga LC gitu. Akhirnya kita booking empat jam tuh untuk karaoke setengah jam mau habis waktu, di bawah motor saya dipinjam. Dia bersama teman saya, teman saya diberhentikan di jalan, diturunkan, dia bawa kabur motor saya. Pakai soal bapak saya, lalu diberhentikan oleh dep kolektor, karena memang ada ketelatan bayar angsuran. Dan kemudian bapak saya diajak ke daerah kembangan di Indomaret. Begitu dipintah surat-suratnya, bapak saya disuruh beli matrai. Begitu bapak saya keluar, motor sudah hilang, sudah dibawa kabur. Dari Jakarta, Lumiar dan Sidik melaporkan. Sampasannya ya rupku? Musik 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 Terima kasih telah menonton